Cocok nggak Yudith? Cocok ya? Cocok? Cocok ya? Ada jubai yang seukuran kamu ada Terus kalau pakai gini lebih Cantik loh Vera itu Bener ya saudara? Lanjut Yudith tau gue udah lupai sebelah mana? Itu bahasa Jakarta kan? Gue udah lupai Yudith rumahnya Manu An Intro Halo Sobat Pample Ketemu lagi di Jagongan Bareng Kali ini nggak ada yang Wih Karena aku nggak bisa niruin WLnya Wih gitu nggak bisa ya Nanti masih bersama saya Yudith Jepardian Dan saya Maria Vera Dan kali ini ya seperti yang dilihat Kita mengundang spesial Suster Piharawati Wih Bukan suster yang lain ya? Bukan suster perawat ya Bukan suster rumah sakit bukan ya Suster Piharawati Selamat datang di OMK Suraboyo Terimakasih Kak Vera Terimakasih Kak Yudith Terimakasih sudah mau datang Ini saya harus menjaga tingkah lagi Kalau akan dijaga ya Kalau biasanya yang jadi tamu nih orang muda gitu Ini suster ya gitu Nanti akan kita kulik-kulik Kenapa diundang kesini Apa yang dibicarakan Tapi sebelumnya kita buka dulu Dengan tanda kemenangan Kristus Jumlah Bapak dan Putra dan Putra Amin Dan kita buka dengan perkenalan dulu Silahkan suster nama, asal, lahir, paroki Oke terimakasih boleh datang ke tempat ini Spesial sekali hari ini Saya suster Marcelina Siu dari Kongregasi Misionaris Faris Asal saya pasti sudah tahu lah Saya ini dari Flores Kelihatan tampang ya dan segala macamnya ya Tapi kok agak cerah ya? Saya kok agak gelau ya? Beda bagian Kita beda benua Oke dari Flores Tepatnya atau tepatnya? Tepatnya saya di Kabupaten Ngada di Bajawa Kalau pernah tahu negeri di atas awan Dan Wolobobo Nah itulah tempat kami Tahu pejawa yang banyak kudanya itu sudah? Oh enggak ya? Eh bukan Saya sudah tahu Oke begitu terus saya dari paroki Keluarga Kudus Nasaret Were Di? Itu di Mataloko 7 km ke arah selatan Dari pejawa itu ya? Iya Keluarga Kudus Nasaret Iya Di sebuah desa kecil yang tapi cantik sekali dan bikin rindu Wow Itu sampai umur berapa itu? Di sana? Di paroki? Saya di situ sampai saya Sampai 97 ya Berarti? Sampai 97 Terus tahun 9 Siapa? 97 saya SMA nya itu di Kota Bajawanya Oh Terus 2001 saya ke Madiun Madiun? Untuk? Untuk? Untuk Masa postulan Oh postulan dulu 2001 Sampai sekarang di Surabaya Iya Sekarang Hmm Apa kira-kira waktu itu SMA SMA masih Eh SMA sudah di Bejawa Iya Apakah waktu SMA itu sudah tiba-tiba terpanggil untuk SMA menjadi biarawati gitu? Iya Saya merasa Merasa tertarik Ya justru di saat itu Di SMA Iya Di SMA Ada peristiwa apa waktu itu? Waktu itu tuh Peristiwanya sederhana sekali ya Cuma waktu istirahat sekolah Kami biasanya di berdiri di apa namanya Di jendelanya sekolah itu lho kan menghadap ke jalan tuh Sekolah kami kan temboknya agak pendek atasnya kaca Lewatlah suster misionaris klaris Pakai dengan baju ini Oke Ke gereja kan sekolah kami di sampingnya tuh ada gereja Jadi hanya seperti itu Hanya melihat suster jalan itu Tapi sekolahnya itu bukan sekolah susteran ya? Bukan sekolah negeri Oh sekolah negeri Lalu melihat apa? Karena susternya anggun, cantik, atau dengan seragamnya Berarti abu-abu ini ya? Iya Saya tertarik ininya sih soalnya beda dari yang lain Di tempat kami banyak sih suster tapi rata-rata mereka tuh terusan Ya dengan saya yang begini kalo terusan tuh rasanya gimana Saya yang begini tuh gimana? Ya nggak feminim, nggak kalem gitu loh Jadi kan kalo pake terusan tuh merasa aneh Tapi ketika saya melihat suster misionaris klaris Dengan seragam yang begini saya tertarik Oke, suster siapa waktu itu? Waktu itu suster Nus Maria, Mexico Oh itu baru merintis karya disana ya? Tidak juga, ternyata suster MC masa Flores tuh dari tahun 73 sebenernya Dan suster tertarik Sebelum itu? 2000 Tahun 2000 saya baru melihat suster itu Jadi sebelumnya saya tidak tahu Nah kebetulan temanku ini itu parokinya suster Jadi saya kan nyeletuk Wah susternya keren gitu kan Terus temanku tuh bilang Oh itu suster yang ada di paroki saya Nah dari situ waktu liburan Saya bilang yuk kita apa namanya Main ke paroki kamu Main gitu Terus akhirnya ke rumahnya dia Sorenya dia antar main ke biara Ketemulah dengan suster Nus Maria Oke Begitu ceritanya Biasanya memang motivasi itu sederhana-sederhana gitu ya Iya Dari pakaiannya Lalu mungkin sering Itu kira-kira ketika suster Nus Maria lewat itu Rok kudusnya banyak gitu ya Terus kesambit nih Kesambit nih Seorang Marcel 6 puja begitu Us gitu Itu sedetik aja itu prosesnya Betul sekali Jadi Nus SMA langsung ke media? Iya Jadi sebenarnya itu saya setelah Kita belum lulus ya Itu kan biasanya ada Ada SMP, TN, segala macam itu Iya Masih usaha ya Saya ikut dengan yang lain Nah kan keterima di Kupang Tapi hari-harinya kita sudah mau bersiapan Teman-teman kami sudah mau bersiapan Ya saya ke rumahnya temanku ini Ketemu suster Nus Maria Tapi kok ya Ya merasa Apa ya Pengen gitu loh Kesitu Ya akhirnya saya batalkan yang ke Kupang Saya ke Biara selama dua minggu Begitu Tinggal di situ maksudnya Menjalani aspiran Belum aspiran sih Kita tuh hanya Live in Hah seperti itu Live in Nyoba dulu gitu ya maksudnya Kehidupan Biara Seperti apa sih hidupnya Itu temannya juga? Tidak Teman saya tidak Pede ya Oh sangat Tendirian pede ya Tapi waktu itu pamitnya ke keluarga apa? Memang live in di Biara? Enggak Saya itu kan tinggalnya di Bejawa Orang tua saya kan di Were Jadi saya pamit ke orang tua Waktu itu kan kita sudah tidak ada kegiatan sekolah ya Jadi saya pamit ke orang tua itu ke rumah kakak saya Yang ada di dekat Biara Oh Jadi tapi saya bilang Kan orang tua saya tidak berpikir apa-apa Sudah saya kesana Saya bilang ke kakak saya suami istri Ya kita kerjasama gitu ya Tolong kalau ditanya Kalau ditanya Bilang saya di sini Tapi padahal saya dua minggu itu ada di Biara Begitu Jadi kerjasama kami cukup baik Konspirasi Tapi yang diberkati Konspirasi yang penuh roh kudus Yang diterima di Kepang itu di Jendrawasi? Tidak di Undana Eh Jendrawasi apa? Di Undana ya Jurusan apa? Itu Papua Oh iya Ya waktu itu saya mau Itu puncen Pak Ini pendana Di FKIP Ekonomi Oh jadi sudah ada Pendidik pengen jadi guru emang ya Iya sih Kalau tidak Kalau tidak jadi suster mungkin sudah jadi Menteri Ekonomi Jurusan Ekonomi Karena jurusannya ya Menggantikan ibu Sri Mulyani Mengerikan Jalan Tuhan lebih ini ya Lebih terang gitu Terus Dua minggu di sana itu ya Suster Luz Waktu itu suster Luz Maria dengan siapa? Dengan berapa orang? Ada berapa orang suster di Biara? Ada suster Ada mereka berempat ya Ada suster Luz Maria Ada suster Ima Oh Terus ada suster Berta Dan suster Malena Oh oke Semuanya masih ada? Semuanya masih ada? Masih Masih ada Waktu itu Waktu Mama tahu gimana ceritanya? Tahunya itu ya saya akhirnya beritahu Karena setelah dua minggu dari Biara Suster Berta ibu aspiran kami Itu mengatakan bahwa akan mengunjungi rumah Wah tidak ada jalan lain kan? Neng nong neng nong neng gitu Tapi itu sudah ada kesediaan dari Suster Luz Maria Ya saya masuk gitu Sebenarnya belum ya Karena kan kalau kami masuk Biara itu harus Mengirimkan surat pelangaran Dan surat izin orang tua Nah itu Nah kan belum ada Karena kita kan baru Baru live in Baru nyoba-nyoba ya Tapi di keluarga besar memang Belum ada yang jadi biarawati Kalau keluarga yang kandung Sepupu atau gimana? Sepupu tapi sudah lumayan Lumayan berapa lapis gitu lah Itu ada Agak jauh sudah ya Tapi kalau yang sepupu dekat sih Tidak ada Tidak ada Mama tahunya karena dikunjungi itu ya? Saya akhirnya harus beritahu Karena tidak mungkin Nanti kalau tiba-tiba datang Terus ini apa Dan mereka marah-marah depan Suster kan tidak siapa Tapi apa? Waktu itu reaksi mama Begitu tahu Ya Karena saya sudah memberi tahu sebelumnya Ya ketika Suster Berta datang ke rumah Ya mereka terima Terima tetapi memang Ya saya tidak pernah mendapat Dukungan secara terbuka ya Ter Gak tahu sih mungkin karena saya Saya butuh untuk itu Tapi saya tidak dapat Nah Tapi ya kita jalan saja Bapak memberi dukungan secara terbuka Bahwa ya kamu jadi Suster itu Sehari setelah sekol kekal Begitu jadi Tapi proses untuk dapat surat izin orang tua Kan ya Cukup-cukup ini juga sih Jadi surat izin orang tua itu Ceritanya saya nulis sendiri Jadi harusnya itu kan surat ditulis oleh orang tua Jadi saya memposisikan diri seperti orang tua Dan saya menuliskan surat itu Kan tinggal tanda tangan Tapi tanda tangan ya Mau ya maksudnya Tanda tangan tuh tunggu Apa namanya Bemo sudah tunggu depan rumah Kan saya harus ngelanggap hari itu Jadi Ketik terakhir langsung tanda tangan Gak mungkin baca Kalau mau baca kan tidak enak Bemo tunggu kita Strategi Strategi Jadi Tapi dilepaskan Itu Bemo untuk membawa ke biara Itu untuk memulai masa aspiran Di biara Di biara di flores Di ludu Begitu Berlinang air mata Bapak Mama Biasa aja Kalau Tukang bongunya ya Tidak Kalau untuk itu sih Untuk itu sih masih aman Kan dekat Dari biara ke tempat saya itu masih dekat Dan kami masih boleh pulang Sebulan sekali kami boleh diizinkan untuk pulang Mungkin Bapak Mama ya Gak apa-apa Ini nanti balik-balik Gitu Aspiran 6 bulan ya Saya aspiran itu 8 bulan Masih pulang-pulang gitu ya Masih kami diizinkan untuk pulang Begitu Ada temennya waktu itu Aspiran itu sendirian Ada Ada Saya ada teman suster Ella Dan berkat Tuhan kami berdua masih ada sampai sekarang Oh Begitu Salam buat suster Ella Terima kasih Di mana beliau Senter Angkot Di Yang mengantar Naik Oto Mereka di sana bilang naik Oto Kalau gak ada supir itu kan tidak terjadi Oh iya betul Tidak ada yang kebetulan Oke Oke Itu supir itu dikirim Tuhan untuk mengangkut Nah Tepat pada jamnya gitu Tepat pada jamnya Kalau dia niat berhenti sebentar aja Masih surat itu dibaca kan Terus mungkin gak jadi Tapi karena sudah teriak Teriak diri Oto Mari sudah Mari sudah Langsung kasih Jadi tidak Apa ini tau Jadi tidak ada penolakan Tuhan tapi juga tidak ada eksplisit mendukung gitu Tidak ada Saya melihatnya lebih pada apa ya Meragukan ya Oh Ini bertahan atau ndak gitu Iya Dengan anaknya yang model seperti ini Begitu Mungkin gak serius lah ya Gak serius dan Anak Ya buat orang tua ya Zaman dulu Buat mereka tuh suster itu yang kalem Yang lembut Sedangkan Yang haa Yang jalannya begini Jadi gak seperti terjangkut Gini Begitu Begitu Jadi aneh Seperti itu Sama kayak mamanya Fera juga Meragukan Tapi Kita semua mendukung sebenarnya Iya 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 Nama jadi gue Kaket ya Kan Cuma ininya kameranya yang istirahat Ini Ini Tapi suster mau minum dulu Suster mau minum dulu Pertanyaan itu loh Gak ada di nomor Kalau lihat Dukungan keluarga Iya tapi kan saya Persiapannya segini Mereka panjang Panjang sekali Satu-satunya Sengaja di luar ini Iya 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 Sekarang kita ke nomor empat ya Kalau tadi kan tertarik sama MC Karena bajunya Lalu setelah merasakan aspiran Tinggal di biara Apa yang membuat tertarik Sama Misionaris kelaris Mereka itu mengajarkan kita Kekudusan ya Kesucian itu sederhana Gak usah yang rumit-rumit Misalnya Ketika Kamu menyapu Jangan hanya tinggal dengan menyapu Tetapi persembahkanlah menyapumu Itu tuh Untuk Untuk intensi Misalnya untuk orang sakit Untuk Begitu Jadi Nyapu tuh gak cuman sekedar nyapu Itu diajarkan gitu ya Itu iya Itu dilatihkan Tikat Itu kak Judith ya Aku kan ikat semua SD Ngepel Tidak pernah mempersebabkan Ngepel doang Iya Itu hal yang sederhana untuk menuju kekudusan Yang membuat suster semakin jatuh cinta dengan MC Tapi boleh diceritain sedikit kepada Sobat Bambleh di rumah MC atau MC atau MC atau gimana itu Tarekat apa sih Ya MC itu Tarekat Misionaris Klaris Kalau nama resminya Misionaris Klaris dari Sakramen Maha Kudus Pendirinya Beata Maria Ines Kalau nama resminya sekarang beliau Beata ya Beata Maria Ines Teresa dari Sakramen Maha Kudus Begitu Kongregasi kami lahir di Meksiko Begitu Jadi Ada bahasa lain selain Indonesia itu Meksikalu? Eh tidak Oh tidak Spanyol bahasanya Oh Spanyol lah Kan itu panya susah Karla Yang Beata Maria Ines itu asli Meksiko? Asli Meksiko Oh pendirinya Lalu apa spiritualitasnya yang dihidupi selain yang kekudusan dalam hidup sehari-hari itu? Oke Kalau Bagi Misionaris Klaris itu ada Ekaristi Ada Imami Ada Marian Dan ada Misioner Itu yang diimami itu apa? Imam itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu juga persembahan sebagai korban seperti para imam Begitu Iya Adanya Baru Meksiko dan di Afrika Oke Ekaristi Imami Satunya tadi Marian Itu yang seperti apa? Eh Kongregasi kami itu Ber Apa ya Berdevosi khusus juga kepada Bunda Maria Jadi buat kami Bunda Maria itu Ibu kami yang sangat dekat Khususnya Bunda Maria Guadalupe Bunda Maria yang menampakkan diri di Guadalupe Iya Betul sekali Jadi tau Guadalupe sebelah mana? Itu bahasa Jakarta kan? Gue udah lupe 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 Unit rumahnya Manu An Susah tau Manu An? Gak tau Gak tau Gak emang Kurang kurang dikenal memang Tandes Surabaya Barat Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gantel Oh baiklah Kalo kesana Bapak obor Gak tau Gak tau Guadalupe itu di Meksiko ya? Itu yang dihidupi dan berdevosi pada Maria Guadalupe Satunya lagi tadi ada 4 ya Satunya Bisioner Bisioner Iya Apa yang kita Yang kita lakukan itu Untuk Untuk kepentingan gereja dan dunia Jadi Dan kita juga siap untuk menjadi misionaris Dimanapun Sekali lagi Biata Maria Inis itu Mengajarkan kami menjadi misionaris Tidak harus keluar negeri Jadi dengan kamu kerja dimanapun Mau kamu tuh jadi guru Jadi perawat Mau yang tugas masak di dapur Yang nyapu Yang ngepel setrika Itu semua misionaris Caranya itu tadi Dengan doa-doa Dengan apa yang kita lakukan sederhana Persembahkan Tidak hanya kamu melakukan itu Dan menyelesaikan pekerjaan Tidak Tetapi untuk Intensi-intensi yang lain Itu Jadi Dimensi misionernya itu Diterapkan di semua Apa yang kita lakukan Saya masih Ini Masih ingat Terkesan sama Vera ini Kalau setiap kali kami mau Shooting Mau podcast itu Doanya bagus Mungkin karena dia Bergaul sama Suster-suster Misionaris ke haris Ada kata-katanya yang bagus Semoga Persembahan kecil kami ini Untuk Tuhan Bisa berguna bagi orang lain Pasti menghidupi Menghidupi spiritnya Karena Biata Maria ini juga mengajarkan kami Doa-doa pendek Kita melakukan apapun itu Semua untuk Yesus Maria dan jiwa-jiwa Dan doa-doanya juga Selalu untuk Perluasan kerajaan Allah Untuk kemuliaan Tuhan Dan untuk pengundusan Keselamatan jiwa-jiwa Dan untuk pengundusan diri Jadi buat saya Empat Empat poin ini ya Itu Itu terasa Begitu Cocok gak Judith? Cocok ya? Cocok? Cocok ya? Ada jubah yang seukuran kamu ada Terus kalau pakai gini lebih Cantik loh Vera itu Bener ya? Lanjut ke pertanyaan berikutnya Daripada di belakang layar saya Di sini saya akan tenang Itu tadi segera tentang Misionaris Klaris Kalau di Indonesia sendiri Ada karyanya di mana aja Dan berkaryanya di apa nih? Misionaris Klaris itu Berkarya di bidang kesehatan Pendidikan Kemudian Sosial Dan pastoral katekesi Wah Fera banget Kesehatan Pendidikan Sosial Ini sekenalnya kayak gini Ya 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 Itu kayaknya cocok ya semua Oke Di Surabaya salah satunya Kota lain? Ada di Madiun Madiun ada rumah sakit Kemudian di Ngawi Itu ada Sekolah Rumah sakit ibu dan anak Begitu Terus kalau di Jakarta Ada rumah doa Maria Guadaluto Oh pernah dipakai kegiatan Iya Pernah Di daerah Durensawi Durensawi Betul Terus di Klaten ada sekolah Di Palangka Raya ada Panti Asuhan Maria Ines Kemudian di Mamuju Sulawesi Barat Ada sekolah Di Flores Di Nagekeo Ada Poliklinik Ada BKIA Terus ada sekolah Sekolah juga Kemudian di Ruteng Itu ada sekolah Jadi kalau Sobat Bambleh Ingin mengenal lebih dalam Tentang Misionaris Klaris Bisa mencari di salah satu itu Kenapa nawari Sobat Bambleh Oh iya Kenapa nawari Sobat Bambleh Kenapa nawari Sobat Bambleh Kenapa nawari Sobat Bambleh Ada sendiri aja Iya 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 Di Surabaya ya Katanya mau ke Mamuju Kita tertanya Sebentar lagi Nah itu Kalau dikatakan terus Pasti Semesta mendukung Iya 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 Lanjut ini bintang tamunya Kak Terus Kalau Suster sekarang Berkarya di Saya di sekolah Surabaya sini Playgroup Santa Clara Santa Clara Di parogi Santa Mariata Berjawa Santa Mariata Berjawa Ngagel ya Iya betul sekali Sebagai kepala Playgroup Iya Itu juga sambil Imbunya anak-anak kecil-kecil Itu sambil apa Ide Sambil mempersembahkan Untuk Tuhan Enggak maksudnya Sambil aktif di Itu ketanyaan nomor 6 Oh iya iya Keterlibatan di parogi Sambil aktif di parogi juga ya Iya betul Kalau saya di parogi Direkat Jadi kalau pagi Ketemu Anak-anak kecil Sorek malam Ketemu dengan remaja Malamnya ketemu kakak-kakak dulu Terus hari Minggunya Ketemu remaja Yang ngeloh apa kabar Apa yang menjadi suka duka Dalam karya ini Ini perutusan Sejak jadi suster Itu perutusannya Selalu di dunia pendidikan ya Atau pernah diutus Untuk misioner Di tempat lain Atau gimana Boleh cerita sedikit itu Perjalanan misionernya Saya pernah di rumah doa Di Jakarta Jadi kalau untuk kami itu Meskipun kita punya basic Pendidikan itu Tidak harus di pendidikan Tidak harus di pendidikan Dimana Meskipun ijazah pendidikan Tapi tidak harus Ya Yudith ya Jadi pernah di rumah doa Kemudian Paling banyak di semolah ya Paling iya Paling lama Apa suka dukanya gitu Dalam karya yang Atau dalam Misi yang sekarang Di dunia pendidikan Bagi seorang suster Sally gitu Oke Ya kita Apa ya Di sekolah Kita bergaul Dengan anak-anak remaja Itu Kita berharap Sekali lagi ya Biata Mariners mengajarkan kepada kami Buru terhadap murid itu Membentuk Kristus dalam diri murid Nah Kristus itu kan punya Yesus itu kan punya Kebaikan yang banyak sekali ya Macam-macam gemensi Ya Kita sih juga berharap Apa yang kita tanam Kepada anak-anak itu Mereka juga Tumbuh Yang menjadi Apa ya Ya Kadang menjadi duka buat kita Ketika anak-anak itu Tumbuh Jalan yang salah Itu buat Buat kita tuh Merasa Aduh Apakah Ada yang perlu diperbaiki Seperti itu Kalau seperti itu Sebagai seorang misionaris Dibawa dalam doa Begitu di persembahkan Ekaristi Atau bagaimana suster Dan Itu Tidak hanya itu ya Kalau untuk kami tuh Apa yang Pagi hari Pagi hari Misalnya kita mau berdoa Itu kita persembahkan Di ibadat pagi Atau di Perayaan Ekaristi Atau doa rosari Atau doa doa apapun Itu biasanya kita sebutkan Saya hari ini intensi saya apa Untuk anak-anak Misalnya mau ujian Untuk anak-anak yang Yang sedang dalam masalah Apalagi kalau dulu Kita di bimbingan counseling kan Rasanya tuh Kita tuh tahu semua gitu loh Anak-anak Anak ini punya ini Anak ini punya ini Itu juga Kita itu dibawa di dalam doa Dan Beata Maria Inis itu Membungkus ya Atau mengapalah namanya itu Misionaris Paris itu Harus Bisa menjadi misionaris Yang aktif Misioner dalam aksi Dan aktif di dalam kontemplasi Jadi kita harus membawa apa yang ada di karya kita Kita alami itu ke dalam doa Dan buah dari doa itu yang dibawa di dalam karya kita Jadi kayak siklus gitu ya Aksi kontemplasi Aksi kontemplasi Sangat vera banget Tendangan anda luar biasa ya Tendangan anda luar biasa ya Dan gue gak bisa balikin tenangan anda Lalu Ini Sebenarnya Suster Sally ini Yang Yang pertama kali membuat kami tertarik itu mengundang itu Karena Suster Sally Kami juga Apa Melola Sosial medianya MC Indonesia Di IG juga Oh gitu Betul ya Ini kami konfirmasi dulu Betul ya Salah satu adminnya Ya kami tim sih Tim Ada yang tim Youtube Ada yang tim Ada yang penanggung jawabnya Ada yang di Youtube Ada yang di Instagram Ada yang di FB Facebook masih ada? Ada Ya ampun Tapi Apa ya Ya kami masuk FB itu baru sih ya Lebih lama Youtube Lebih lama Itagam juga Oke Tetapi Apa ya Ehm Masanya yang di FB itu juga gak sedikit loh Setelah kita masuk Di anu ya Di page ya Harpa apa Iya Halaman itu ya Banyak Dan mereka Interaksinya juga tinggi Artinya untuk Ini apa Bertanya Atau Publikasi aja di Facebook itu Iya sih Tetapi karena memang Kita baru Di FB Begitu kan Pasti orang juga belum kenal kita kan Nah langkah yang kami buat adalah Kita masuk ke grup-grupnya Yang sudah ada Yang punya anggotanya sudah Belasan puluhan ribu itu Nah dari situ Nah dari situ Kita juga Boleh Boleh kan memposting Apa yang kita punya Ke grup-grup itu Dan itu juga mendapat Respon yang Bagus dari situ Orang mulai kenal gitu ya Iya Sejak kapan justru Mulai di sosial media ini Di sosial media Kalau Youtube Dan Instagram Sebenarnya mulai dari 2018 Iya Cuman ya aktif dan mulai ininya tuh Ketika Pandemi Pandemi ya Itu mulai aktif-aktifnya Waktu itu Memutuskan MC Indonesia Memutuskan untuk Ber media sosial Dengan tujuan apa? Sebenarnya tujuannya evangelisasi ya Iya Pewartaan Iya Pewartaan sih Begitu Apa yang diposting di situ Atau apa yang dipublikasikan Di media sosialnya MC Indonesia? Kami banyak Kami tidak punya Apa ya Pasar khusus gitu ya Misalnya Oh ini orang muda Misalnya sekir-sekir Kami tidak punya itu Jadi Ya semuanya untuk umum Nah karena itu untuk umum Maka yang kami Apa yang kami Posting itu ya Ya musik Kemudian KTKC Kemudian Apa namanya Kehidupan para biara Kehidupan Hari-hari Atau Tentang hidup membiara Seperti itu Boleh dikasih tauin Nama Instagramnya apa? Youtube-nya apa? Nanti tampil Celing Gitu ya Ya Instagram kami Misionaris Paris Indonesia Youtube juga sama Misionaris Paris Indonesia Facebook juga sama Ya semuanya Misionaris Paris Indonesia Seperti itu Pewartaannya dalam bentuk konten-konten itu ya Ya Betul Supaya orang mengenal kehidupan Misionaris Paris juga Lalu mungkin Ya itu tadi Terinspirasi Atau Ditegukan imannya Melihat Iya Dari 2018 Sampai 2022 Ada Ada sesuatu yang Gini Ada buahnya nggak? Sudah pernah lihat buahnya nggak? Dari Sosial media ini Apakah ada Mungkin ada yang mendaftar MC Jadi gara-gara melihat konten gitu Atau kemudian Yang tertarik dengan karyanya Tertarik aja dengan karyanya itu Karena sosial media itu Punya data nggak? Atau gimana? Suster Efek dari Sosial media itu Kalau itu Yang jelas Kami punya adek baru yang dari sana Apa? Adek baru Adek baru Jadi kami punya Kami punya suster yang Yang masuk suster Karena Lih Kenalnya dari situ Jadi itu buat kami Tujuan khusus yang Yang sebenarnya itu Diusahakan gitu loh Itu dari pengakuan dia? Iya kan Iya kan mereka kan sebelum Kalau mau jadi suster kan Pertama kan Kenalan dulu tuh Biasanya mereka mulai DM gitu Terus Terus adminnya kan Mulai Mulai kenalan Kenalan Segala PDKT gitu lah Terus mulai dari DM Oh pakai nomor WA Dan berlanjut Berlanjut Ya akhirnya mengisi formulir Dan segala macam Ternyata Dari Sosial media Jadi metos itu Baik Begitu loh Ketika dibuat memang dengan tujuan baik Iya Betul sekali Mungkin Mungkin yang disebut tadi itu Mungkin selama ini ya scroll-scroll Sosial media Tapi kok enggak nemu apa-apa Tiba-tiba berhenti di Kok ini ada Misionaris kelari Panggilan itu bisa lewat media sosial ya Kalau dulu jaman dulu kan Promosi panggilan itu harus datang ke Pameran nih Biara-biara pameran kayak gitu Orang datang Tapi MC Indonesia salah satu yang menangkap bahwa Sekarang sudah eranya Orang menjelajah Dunia digital gitu Betul sekali Iya saya juga Saya juga teringat Ada Ada suster Tim kami juga bilang Media sosial itu seperti benua baru Nah Disitu Penghuninya itu banyak orang muda Begitu Jadi Ya mungkin dulu Kita selalu mendengar ya Kalau tidak salah ingat Mulai dari 2013 Pernah kan ada Ada tema Hari komunikasi sosial itu Yang bilang Media sosial itu Adal Sarana evangelisasi baru Kan begitu Tapi kan waktu itu kita belum terpikir bahwa internet akan seperti ini Begitu kan Nah Baru sekarang Ternyata Banyak orang muda disana Awalnya kan kita dengar Oh media sosial itu semuanya banyak negatifnya kan Ya setelah kita terjun Oh ternyata Ternyata Gak semua Banyak kok Akun-akun yang bermutu Ya Yang Apa mereka tuh Memberikan sharing iman lah Atau katekese yang Yang sangat baik Termasuk Begitu Termasuk Omk Nah Saya gak perlu nyebut Saya cuman mancing aja Hahaha Tamunya sangat responsif Ya Makasih Kalau responsif gini bisa diundang lagi Hahaha Sister masih ingat gak Konten pertama yang dibikin apa Di Instagram maupun di Youtube Di MCI Wah saya tidak ingat ya Gak ingat ya Lagu atau Tidak ingat Kecuali nanti setelah Setelah Apa namanya Setelah 15 menit Hahaha Kalau ini Yang Sister terlibat pertama kali di konten apa Bikin apa Renungan atau Kami punya Punya Apa ya Gak tau itu namanya apa Tapi Ehm Satu Ehm Enam puluh detik layak dibagi Wow Video Iya Video dengan Video yang Satu menit Apa itu listinya Suster MC yang Speak gitu Iya Jadi Apa namanya Ya banyak suster Ganti-gantian Tentang apa Itu Waktu itu tuh Temanya Bebas ya Jadi Ada yang Waktu itu Kalau saya tidak salah ingat Ada semacam Pesan Untuk Untuk Seseorang Misalnya gini Saya ingat banget itu bagian saya untuk konten kreator Oh Itu bagiannya saya Begitu Terus Yang lain tuh Ada yang untuk guru Ada yang untuk Kaumuda Ada yang sakit Untuk apa Untuk apa Begitu Jadi tayangnya tuh perhari Satu hari satu Gitu Itu di IG dan di Youtube ya? Iya Kalau di Youtube tuh Kumpulan beberapa hari Baru kita naikin Oh iya Tapi kalau di IG tuh Setiap hari Sudah lama Maksudnya Suster Sally Nyemplung di media sosialnya MC Indonesia Adanya kan emang 2018 Iya Suster Terlibat aktifnya Sejak kapan? Baru Ini 2022 2022 Selama beberapa bulan ini Ada kendala nggak Untuk Mengelola media sosial itu? Iya Kami kendalanya itu Pertama waktu ya Ternyata Kalau kita terlibat di media sosial seperti ini tuh Waktunya nggak sedikit ya Begitu Butuh waktu Bikin konten itu butuh waktu gitu? Iya Butuh siapa yang punya ide Itu diterjemahkannya gimana Terus ini bentuknya seperti apa Kan begitu Finishing juga Pokoknya tahu lah Jadi waktu Kemudian Kreativitas Kita boleh punya Saya ingin ini Tapi menerjemahkan Belum itu bisa diterima orang Kemudian Skill Kami ini Apa namanya Tidak ada yang Punya ilmu khusus Atau yang pro lah Tentang Editing lah Tentang fotografi lah Tentang videografi Dan segala macam Kan tidak punya Jadi kami Jalannya itu dengan Otodidak Dan modal nekap Belajar Belajar Nonton Youtube Oh iya Atau MC emang Punya kelas khusus Untuk Tidak punya Tidak punya Jadi tinggal Misalnya gini Besok kita mau buat itu Seperti Bawancara gini ya Nonton Youtube Oh bawancara Oh nanti kalau Si videografi Nanti kalau Si videografi Nanti kalau saya omong Kamu arahkan ke sini Nanti kedawar Jadi seperti Oh tadidak banget kan Jadi proses produksinya juga lumayan lama ya Kamera dulu ini gini Gimana gitu ya Terus belum tentu Tim editingnya bilang gini Ini gak lulus Jadi mulang Bayangkan Kalau Kalau editornya lagi baik hati Oh iya gak apa-apa Padahal kalau misalnya Kayak tadi konten yang 60 detik layak dibagi Itu pengisi Kontennya itu bisa Suster muda sampai Suster sepuh gitu ya Tapi kalau Suster sepuh gak berani bilang Diulang ya Suster gitu Gimana Ada gak cerita-cerita lucu Atau gimana Oh ada Kalau misalnya Omongnya terlalu Terlalu lama Kan orang tua gak bisa cepat-cepatkan Jadi Tapi di briefing kan Sebelumnya di briefing Sudah di briefing Tapi misalnya Dikirim misalnya Lima baris gini ya Hanya boleh Empat puluh lima detik Kan orang tua gak bisa Iya Jadi Kalau dilatih berkali-kali Orang tua tidak bisa Terus mereka bilang Cari yang lebih pendek Hahaha Jadi Justru timnya yang harus diganti Iya Bukan challenge-nya yang harus menyesuaikan Jangan Pasti yang orang sudah siapkan Itu semua bener-bener Suster semua ya Iya Kameramen Dan editing Semuanya Semuanya Itu jadi Suster mudanya ini harus sabar Sabar gitu ya Iya Dan modal kami kan handphone kak Oh Oh semua gambar diambil dengan handphone Semuanya dengan handphone Tolong umat Jadi kalau Terus Terus kalau umat Yang mungkin punya kamera-kamera Ya ampun Bisa dikirim Lampu Bisa dikirim ke Diara MC Gini 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 Ini bukan minta ya Bukan minta Ya ampun Ada kondisi Ada kondisi Bisa Kepakaannya di asa Tolong Tolong mengerti lah umat Tolong mengerti Ya ampun Evangelisasi Ini untuk kerajaan alam Maksudnya pakai HP Ya kan umat kan Ya tahu sendiri Tapi pokoknya kalau motif terlucus tentang ini tuh Aduh terlalu banyak Kadang Kan kami nggak punya ini dulu Si Tripod Tripod Jadi itu tuh naikin kursi Terus gini Taruh di Sandarkan dia Di buku Gitu kan Iya Terus ada Terus waktu itu kami dapat Tripod Tapi Tidak punya Si alat kecil yang untuk menyangga handphone tuh loh Holder Oh nyapinnya ini ya Holder ya Kan nggak punya Ya diikat Gimana caranya supaya dia bisa berdiri Tapi suster sudah tahu ada yang namanya Shopee sudah tahu ya Mungkin belum tahu Saya sih saya kasih tahu gitu ya Karena di Shopee itu semua ada Bukan Ya nggak ada itu jadanya Kan saya kudus sekali Oh iya Jangan 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 pasang Shopee Jangan pasang Shopee Jangan duniawi sekali Sangat duniawi Tempat belajar Di situ semua ada Kalau tadi suster-suster sepuh itu Menjadi salah satu talentnya ya Begitu Beliau-beliau ini melihat hasilnya Kan dulu belum ada social media Melihat hasilnya tuh bagaimana responnya Itu mereka Mereka gini Kok kalian tuh bisa ya Kami Dan Apa namanya Para suster sepuh kami itu kan melihat Kalian ini sudah Sudah di sekolah Sudah di paroki Kok kalian masih bisa buat begini Tapi bagus Ya semoga Tuhan beri kalian kesehatan Itu mulai doanya panjang Amin Amin Gitu Apalagi Banyak jasa Tapi cepat sekali Gitu Karena kamera yang Ya yang Ya yang Boleh sama kakinya ya Kak ya Ya lengkap sama triple Sama memori kan Sama baterai Oh gue minomong Mikrofon Mikrofon kecil gini clip on lengkap lah Ya minimal tiga lah ya Jadi kalau misalnya ada interview kalau mau bikin konten topso gini kan setengah lusin lebih bagus karena ini demi sekali lagi untuk kewartaan ya evangelisasi mungkin setelah konten ini umat baru terbuka akhirnya oh iya ya kamera saya ini nganggur amin 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 saya kirim langsung ke susur MC harapannya apa susur setelah MC Indonesia mulai bermedia sosial lalu sudah melihat buahnya gitu tapi masih ada sekian tahun ke depan gitu dan tantangannya mungkin akan lebih beragam harapannya apa lewat media sosialnya ya dengan media sosial kami sebagai konten kreator yang kecil ya dari sekian banyak anda merasa kecil gitu ya iyalah kalau kita lihat di media sosial follower berapa? follower di IG berapa? rupa ya? iya 2000 2000 oke iya subscriber YouTube? 9600 9600 tapi belum punya kamera ya supaya bisa jadi kok bisa ya? kok bisa ya? karena semangat oh iya dan roh kudus bekerja ya? itu lusin hati saya akhirnya jadi ingat ketika kami posting video bukan yang pertama juga sih itu kami dikomentari sama pastor yang mereka orang-orang komunik ini video YouTube? video YouTube orang komsos kan kami naikkan satu video mulai komentar tekniknya begini kameranya bergerak akhirnya yang kedua naik lagi komentar lagi ini pencahayaannya kurang dan segala macam setel itu kami bilang mau gimana lagi kita kan handphone ya itu sudah handphone tekniknya juga kita gak ngerti kan jadi ya kita jalan saja ya editing juga dari para suster? iya hmm begitu jadi dari awal ide jadi dari semuanya haa tolong 9.000 subscriber itu tolonglah terbuka sedikit iyalah supaya hasilnya jadi lebih baik iya itu pernah ini ya? untuk kemuliaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa jiwa aduh saya hafal banget teks lainnya ya apa tadi? kembali ke harapannya tadi? iya kami berharap kita sebagai konten kreator yang mungkin masih kecil ya kalau dibandingkan dengan yang lain bisa meninggalkan jejak-jejak positif di media sosial terus untuk para penikmat media sosial supaya mereka bisa bisa menemukan konten yang baik yang bermutu yang layak tidak hanya mencari hiburan dan juga mendewasakan iman juga iya betul jadi yang begitulah jadi jangan hanya cari-cari hiburan iya tapi ya memang informasi itu kan tidak bisa dihentikan hanya bisa dilawan dengan informasi jadi kalau disana sudah banyak yang negatif paling tidak kita beri sedikit yang positif lah iya berharap bisa sedikit menyeimbangkan mungkin gak? mendinginkan media sosial yang lain iya seperti itu terus ini sister sejak 2018 itu mulai nyemplung di sosial media apa mungkin punya pengalaman iman dalam keterlibatan itu apa yang dirasakan? eee ya yang pertama itu ketika kita posting ya eee kalau kami kan biasanya foto atau apalah ditambah caption gitu itu itu ketika ada feedback yang mengatakan terima kasih saya merasa hari ini saya merasa dikuatkan ya ampun saya merasa eee atau saya merasa ditegur Tuhan itu buat kita tuh iya itu ternyata kita gak kita mungkin tadinya kita gak berpikir apa-apa ya iya iya tetapi ternyata ada yang merasakan seperti itu kemudian eee kita juga menjadi lebih lebih belajar ya belajar, belajar, dan belajar mau tidak mau ketika kita mau bikin sesuatu kan kita harus cari sumbernya iya belajar lagi nah seperti itu kita juga yang mendapat eee masukan yang baik dan positif seperti itu ini MC Indonesia ya? iya MC yang di karya di negara lain itu juga sudah terbuka dengan sosmed begini atau bagaimana pergerakannya di sana? eee iya ada juga jadi misionaris-klaris dimanapun karyanya sudah terbuka dengan dunia digital untuk pewartaan itu betul iya luar biasa ya karena masih sebagian orang mungkin masih itu tadi ya menjaga jarak terhadap sosmed mungkin masih merasa alergi atau apa tapi ternyata dari seseorang MCI sudah membuktikan kalau ini dipakai dengan benar dengan niat yang benar ya jadinya membawa kebaikan juga betul dan menjadi promosi panggilan tersendiri iya tujuan khusus itu tujuan khusus itu bonusnya ya iya bonusnya dapat adik baru betul itu bonus yang paling diharapkan meskipun tetap pakai HP jadi ya itu tadi diulang-ulang terus ya diulang-ulang terus iya iya yang terakhir susur itu untuk orang muda-orang muda katolik boleh kasih pesan iya terutama yang juga berkecimpung di sosial media mungkin oke baik yang pertama yang pertama yang pertama follow media sosial kami iya sebut sekali lagi sebut sekali lagi ada instagram ada youtube ada facebook dan juga ada web webnya webnya misionaris semuanya misionaris klaris indonesia .org oke begitu oh .org ya oke begitu terus yang berikutnya adalah untuk orang muda terutama mereka yang sangat sangat banyak menghabiskan waktu di media sosial ya angkatlah wajah dari layar dan pandanglah sekeliling berilah mereka senyum nyapa sekarang yang dibutuhkan karena meskipun media sosial itu banyak hal baik dan positif tapi jangan jadiin prioritas iya karena relasi media sosial itu relasi personal itu tidak bisa digantikan dengan relasi media sosial yang real itu lebih penting daripada yang virtual lebih banyak ketemu tatap muka dengan orang iya jadi kan kadang-kadang kita ketemu bersama pun semuanya di layar yuk angkat muka yuk lihat ada siapa di sebelah janjian ketemu di warkop malah pegang habis di sendiri iya begitu itu saja pesan untuk orang muda terimakasih 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 iya jangan lupa untuk kalau tertarik dengan MC oke silahkan kontak kami atau mulai DM di Instagram atau mungkin di Youtube atau di Facebook begitu kalau bisa kontak saya Suster Sally iya ada Suster Carla ada Suster Vina juga begitu kalau pribadi juga punya sosmed Suster Sally iya punya tetapi setelah kita disini sudah jalan sekali begitu tapi kalau DM ke pribadi bisa ya bisa bisa ke akun pribadi juga oke terimakasih terimakasih Suster Sally sudah mau cerita-cerita pribadi iya terimakasih juga Kak Vera Kak Yudit atas kesempatannya boleh ber duduk bertiga disini iya di channelnya OMK Stroboyo ya begitu mengharukan ya mendengar cerita MCI perjuangannya sejak 2018 ya yang luar biasa begitu ya di balik konten ya begitu Sobat Mambles thank you kita udah ngobrol-ngobrol sama Suster Marcelina si OMK ketemu di edisi berikutnya bye bye kalau Vera ini lamaran perlu gak Suster kalau misalnya mendaftar MCI apa langsung diterima khusus gitu kalau lamaran wajib tapi mungkin soal apa namanya mengisi formulir yang banyak itu ya bisa oh ini kita bisa mengisi oh ini sudah yang sudah oh yang ini ada catatan khusus gitu kan oke ya oke oke terima kasih dadah sobat omk keusupan surabaya jangan lupa like komen dan subscribe omk surabaya semana